Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah konspirasi gila, yaitu konspirasi Walt Disney. Sekarang ini banyak orang yang membukukan banyak peristiwa sebagai sebuah konspirasi. Pada tahun 2013 lalu, Disney mencetak kesuksesan besar dengan Frozen. Di balik kesuksesan tersebut, sebuah teori pun muncul. Teori tersebut mempertanyakan, apakah sebuah film Disney dibuat untuk menyembunyikan kebenaran di balik pendiri Disney, yaitu Walt Disney? Walt Disney meluncurkan kerajaan masa depannya, yaitu pada tahun 1923, dan mulai menerobos dunia pada tahun 1928 dengan Mickey Mouse. Pada tahun 1937, Disney kembali membuat terobosan dengan merilis Snow White. Keberhasilan film tersebut mendorong Disney untuk menciptakan lebih banyak film animasi, seperti Pinocchio dan Dumbo. Seiring berjalannya waktu, studio terus tumbuh dan melebarkan sayap dengan taman hiburan, acara TV, dan banyak lagi. Sayangnya, Walt tidak dapat melihat seluruh kinerjanya ketika ia didiagnosis menerita kanker paru-paru pada tahun 1966, dan meninggal pada bulan Desember tahun itu. Setelah kepergiannya, Disney terus tumbuh hingga menjadi salah satu studio animasi terbesar di dunia. Sebuah konspirasi mengenai kematiannya pun beredar di internet. Orang-orang percaya bahwa Walt Disney dibekukan dalam kematiannya sehingga dapat dihidupkan kembali di masa depan. Karena, semasa hidupnya, Walt Disney sangat tertarik membukukan tubuhnya ketika mati nanti, karena ia percaya bahwa di masa depan ia bisa dibangkitkan lagi. Hal itu terbukti dengan film-film yang dibuat oleh Walt Disney, seperti Snow White yang tertidur selama 100 tahun dan dibangunkan dengan obat ajaib. Tak hanya itu, Frozen pun dipercaya merupakan upaya Disney untuk mengubur konspirasi tersebut. Di mana, sebelum Frozen dirilis, konspirasi tersebut menerobos data pencarian di internet. Ketika mencari di internet, akan muncul teori kematian Walt Disney dengan reogenik. Reogenik ini adalah sebuah pengawetan tubuh yang sudah meninggal yang dilakukan dari Walt Disney sekarang ini. Dengan munculnya film Frozen, maka artikel-artikel tentang teori kematian Walt Disney tertumbuk dengan kemunculan Frozen. Bagaimana dengan Anda? Semua ini benar atau tidak? Kita kembalikan kepada Sobat. Terima kasih telah menonton!